Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sebagai penekun yang namanya penggila seni Asungkara Karena berkat dari pemasukan dari teman-teman Dari Idena Lingsir dan dari Ratu Prana Saya harus melakukan pawinan anda seguna Yaitu pawinanan seguna karya Agar saya sebagai penggila seni diberkati, direstui, dan agar tidak tunglah Ibaratnya saya harus mendapatkan surat izin atau SIM-nya Karena ketika saya sebagai pelestari seni wajib Yang namanya melakukan pawinanan seguna karya Agar saya melakukan pembersihan tersebut Agar mendapat restu dari alam semesta Karena saya sebagai pelestari dan sebagai penggila seni Asungkara Allah memberkati Teman-teman dan para sahabat lokalan Ikuti channel Youtube Lokalan Bali ini Dan kita akan melakukan pawinanan seguna karya Di geria, gede, telur, dan tampak siring Tapi sebelum kita melakukan prosesi tersebut Kita sudah harus melakukan yang namanya Ngatur piuning nunastirta di rongtlu Atau di leluhur Mohon izin agar beliau menyertai Dan sekarang saya mempunyai puro pesamaan agung Dan sebagai puro yang ada di widangan tempat tinggal saya Wajib saya matur piuning tersebut Dan sehabis ini Saya akan matur piuning ring puro dalam Sumawo Yaitu tempatnya ring ide Pelinggih Ratu Gede Sarasara Mohon petunjuk dan mohon restu dari beliau Agar beliau menyertai kita bersama keluarga Teman-teman dan para sahabat lokalan Tonton sampai habis Dan ikuti perjalanan dari Ungit Vesti Melakukan prosesi pewintanan Se-da-se-guna Se-guna karya di tampak siring Ingat like komentar subscribe-nya Ya teman-teman dan para sahabat lokalan Sekarang kita sudah aturan piuning Aturan perjalan itu sudah Dan kita nunast wang supadan linggih Hidupatara Sani melinggih-melinggih Ngadagri Kiri Ngajang Yaitu Ratu Gede Sarasara Ratu Gede Dalam Sumawo Dan kita juga memohon Nunast wang supadan Hidupatara Jagi keiring kegeri Gede Keluar dan tampak siring Agar beliau memberkati dan menyertai Kita agar selamat Dan semoga Pewintanan dan seguna Seguna karya Beliau juga memberkati Dan memberikan anugerah Agar apa yang kita lakukan Dan apa yang kita lakukan Karena saya sebagai Penggila tafel Dan penggila seni Yang namanya keris Topeng Dan lain sebagainya Dan apalagi sekarang Saya mempunyai tugas Yaitu Muda Mulas Ida sesuatu Nelipurah Pesamuan Saya mendapat wahyu Dari Ida Nak Lingsir Saya harus sebelumnya Di Wintan Dan seguna Agar Saya mendapat izin Muda Ida bertara Atau mulas Atau melukis Atau ngecat Ida bertara Sesuatu Nelipurah Pesamuan Agar saya Tidak tulah Agar saya Diberkati Dan direstui Wajib saya mendapat sim Atau wajib saya melakukan Pembersihan Dan seguna Dan sebelumnya Saya juga sudah Melakukan pembersihan Pewintanan Saraswati Agar saya bisa Membaca yang namanya Buku Membaca yang namanya Lontar Dan sekarang Saya kembali Melakukan pewintanan Dan seguna Agar saya Dapat izin Pembersihan Yang namanya Melakukan karya Sebagai Membuat topeng Mulas topeng Modak togok Dan wajib Kita melakukan Pembersihan Sebelumnya Agar kita tidak tulah Teman-teman dan para sahabat lokalan Sekarang kita akan menuju Ke Desa Tampasiring Mari kita ganaskan Dan ikuti Pembersihan Teman-teman dan para sahabat lokalan Sekarang kita sudah berada di Gryoklo dan Tampasiring Dengan perjalanan 45 menit Dari Sanur Kita sudah sampai Di Desa Tampasiring Tepatnya Gryoklo dan Dan ini adalah Kebantenan Proses dari Pewintanan GASOGUNO SEGUNO Kario Teman-teman dan sahabat lokalan Bisa ikuti Proses dari Pewintanan GASOGUNO Bersama Unggit Desti GANAS Ya teman-teman Dan para sahabat lokalan Sekarang kita akan Natab Biokaun Ini adalah Biokaun Kita akan Natab Kita akan Natab Teman-teman dan para sahabat lokalan Proses dari Banten Pemiak Pemiak Kauan sudah Pemiak Kauan adalah Suatu proses Pemiak Kalo Untuk memiakkan Kalo Untuk kita Menjalan Suatu proses Kedepannya Yang itu Menuju proses Yang lebih Bagus Dan yang lebih Bersih Dan Pemiak Kalo Sudah dilakukan Sekarang kita akan Melakukan proses Pemelukatan Habis pengelukatan Baru Pemelukatan Sekarang kita akan Melakukan pengelukatan Dulu Karena sudah Melakukan proses Pemiak Kalo Atau Miak Yang namanya Kalo Miak Yang namanya Sial Semoga Kita Nanti ke depannya Menuju proses Ketika proses Mengoleksi Tapel Mengoleksi Keris Mengoleksi Yang namanya Hal-hal Yang bersifat Miskalo Agar kita Terhina Yang namanya Kutukan Terhindar Dari yang namanya Sial Asunggara Kita akan Mengalami Semoga Memberi Keberuntungan Semoga Bisa Memberikan Yang namanya Dampak Positif Bagi kita Sekeluarga Makanya Kita Sebelum Mengoleksi Yang namanya Tapel Mengoleksi Yang namanya Keris Atau hal-hal Yang berbomistik Karena kita Sebagai pelestari Wajib Kita melakukan Proses Pembersihan Dulu Wajib Kita melakukan Proses Pemiak Color Proses Pembantan Yang namanya Pemiak Kauan Mengawankan Kauan Ikuti Teman-teman Kita akan Melukat Sekalang Apat Apat Naja Apat Pembersihan Kauan Kauan Mudah Kauan Pembersihan Kauan Pembersihan Pembersihan Kauan Kauan selamat menikmati 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 berada di toh di mana aku nah besuci gitu menyuci yang ragu ya ini jenis merasaan kebintahnya kita bisa berpapas di belakang kita nih ya ini jenis memaksa jadi kalau berbuat nih kita minggi jenis karena mau kadek oleh kuyang malah karena sudah kita merasuknya namanya bersihnya raswati setidaknya kita harus cuci yang ragu lah artinya kita usaha untuk menyucikan diri berbuat yang baik berbuat yang berguna dan ini juga adalah pewintanan seguna karyol untuk para pedagang juga wajib untuk melakukan pewintanan seguna karyol agar pemeguru 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 ya teman-teman dan para sahabat lokalan demikian penjelasan dari Ratu Prando Isri dan Pandoranang Satu yang gede gelo dan ring tampasin teman-teman dan para sahabat lokalan nonton sampai habis ingat like komentar subscribe-nya mohon komen mohon bersedekah untuk like dan subscribe-nya untuk wujudkan lokalan kita mohon upload lokal yang ada di Bali kita dengan tujuan kita melestarikan mogi dan memperkenalkan kembali kepada anak muda lokal kita agar cinta dengan lokalan dan kita tetap nge mogi mogi rahajang rahayu selamat selamat ya Pramo Om santiyatura diang Om Santi 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 Om ya teman-teman antara sahabat lokalan sepisanan saya Om Pak Supati yang namanya jinah bolong yang kemarin didapat di pelinggih penyawang segaro yaitu pelinggih penyawangan Ratu Gedi Samudera yaitu berupa jinah bolong yaitu jinah bolong jaring yang sepasang padek dapat oleh teman padek yang didapat di Prada Ratu Gedi di Sinduklot dan kemarin padek dapatkan di pelinggih penyawangan segaro di Pankantri dan juga padek opasupati tadi padek dikasih sama teman padek yaitu jinah bolong bergambarkan dan siwo padmo dan jinah sandir dapat padek di Merejapati jinah durgo dan jinah perjuno dan jinah bulan yang padek dapat di Pura Dalam Pengembak dan semua sudah sekarang dipasupati dan akan didinggihkan di pelinggih Pura Dalam di Rumah Padek dan sudah disaksikan oleh Sangnya Gaji Saraswati sudah membunyi cecak, namun saksikan saja itu padamu kita terlalu mencari jaring sedang ya itu segan tapi dua saja hahaha Jangan balik tadi beberapa diri itu makasih kita cek kita coba dan bawah.. ...kita ini masih lagi di bawah.. ..sini masih terlalu di bawah.. ...sini juga sudah mengembangkan.. ...sini masih di bawah.. ...sini sudah menjelaskan tanah.. ...dari kita sudah di bawah.. ...dari kita sudah menjelaskan.. ...di mana mereka sudah penyelaskan.. ...mengaruh.. ...mengaruh.. gaya lalu jualan pagi diang di破 arus daging metimpuh pagi diang karena ragu sangat mau yang sangat basuh di angkak makin orang-orang sedang tampar tapi apabila bisa dicetak ada yang berhak dari larut karena yang lebih berhak dari indah semuanya berharga banyak yang berhasil Dapat nampak dong, mbak.